Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Semoga kita selalu sehat Kita selalu semangat Dan kita selalu mensyukur nikmat Pagi hari ini Saya akan menangkap ikan koi Yang berumur 40 hari Yang saya teper dari larva Ini larvanya teman-teman Yang dulu pernah saya upload Dan ini review sedikit ya Dulu saya teper di satu kolam terpalin ikan Yang dulu itu Selama 40 hari Dan hari ini Saya akan menangkap Koi yang sudah berumur 40 hari tersebut Dari tebaran larva ikan koi Ini yang dulu terbarannya sangat banyak sekali Coba kita nanti lihat Berapa banyak yang akan kita tangkap Hasil dari tebaran ini Dan nanti Akan kita sortir Di Di Harva ya Oke kita lanjutkan untuk menangkap ikan koi nya sekarang ya teman-teman Peace Baiklah Inilah penampakannya ikannya teman-teman Yang tadinya di kolam terpal Sekarang saya pindah ke kolam tanah Ini sudah berumur 40 hari Akan tetapi ini tinggal sisa-sisa ya teman-teman Soalnya sebelumnya sudah saya ambil Berapa puluh ribu itu saya jual Ini tinggal Satu kolam ini Nanti ada berapa puluh ribu Ataupun ada berapa yang nanti Akan saya sukai Dan saya pilih lagi Akan saya sortir Yang nantinya akan saya besarkan Ini terlihat sangat banyak ya teman-teman Ini ukurannya sudah 4-5 cm ya teman-teman Ini sangat banyak teman-teman Kita bisa lihat nanti Kalau sudah saya koras ya Oke teman-teman Ini juga bibit koi Yang ada di kolam bannernya ya Sama seperti yang ada di kolam lumpurnya tadi Oke nanti kita koras ya Oke inilah teman-teman penampakan kolam lumpurnya Yang telah saya koras Dan saya telah selesai Menangkap ikan koi kecilnya Kita bisa lihat Sudah saya taruh herva Dan inilah penampakannya Ya ini sangat banyak Soalnya hervanya itu Ngantong ke bawah Sekitar setengah meter Itu banyak sekali Nanti akan saya sortir Saya pilih Yang grade-nya bagus Dan grade-nya biasa Nanti saya akan taruh ke kolam Karena grade-nya yang bagus Dan grade-nya yang kurang bagus Akan saya lelang Ya Seperti itu teman-teman Ini sangat banyak sekali ya Oke Ini sebenarnya warnanya lebih cerah lagi ya teman-teman Kalau secara nyatanya ya Ini menggunakan hp saya Kurang terang soalnya Jadi Seperti inilah gambarnya ya Nanti kalau Sudah Saya sortir Bisa lebih Terlihat lagi ya Kita lihat ini Sangat banyak sekali ya Teman-teman Ini jenisnya ada Kohaku Sanke Ochiba Shiro Ada kujakunya juga Tapi Cuma 1-2 ini Tapi gak apa-apa Nanti kita pilih Kita sortir Kita grade-kan Ada grade apa aja Yang ada disini Biasanya sih Grade A, B, C Seperti itu teman-teman Baik Oke kita mulai Nyecil Untuk nyortir teman-teman Oke kita pilih Yang grade-nya Bagus Atau warnanya Yang udah mulai Cerah banget Yang kemungkinan Besar Nanti itu Kalau dibesarkan Koinnya memiliki Warna Dan pola Yang bagus Sehingga Kita tidak Rugi waktu ya Teman-teman Kalau yang kita Besarkan itu Cepat besar Maka Keuntungannya Kita juga lebih Maksimal ya Teman-teman Ini dari Beberapa 10.000 Koi yang Saya Besarkan ini Yang belum Saya Sorter ini Mereka Masih Campur Gitu kan Ini disorter Supaya Kita itu Membesarkan Yang Bagus-bagus Saja Meskipun Nanti yang Dibesarkan Hanya sedikit Tapi kan Lebih bagus Kayak gitu Sedikit itu Lebih bagus Kalau yang Dibesarkan itu Grid A Atau High Quality Dan Super Quality Teman-teman Karena disitu Harganya juga Lebih mahal Dipandingkan Dengan grid Yang biasa Nanti kita Bisa lihat Teman-teman Oke Ini saya Sedang nyortir Harus Telaten Teman-teman Kalau Tidak bertena Ini Ada kucing lewat Ini Jenis Koinnya Yang biasa Ini Teman-teman Sudah saya Gridding Ya Ini Hasil Gridding Ya Teman-teman Ini Masih Grade C Ya Dan Yang ini Grade B Yang Ini Grid A Yang nanti Kita Besarkan Oke Oke Ini yang Grade C Teman-teman Ini Nanti kita Jual Sebagai Perakan Predator Atau Seperti Ikan Mas Ya Harganya Ini Yang Grade C Aja Kalau Dikasih Makan Sangat Lahap Sekalikan Teman-teman Ini Saya Kasih Pakan PF 1000 Yang Protein Sangat Tinggi 40% Nah Ini Teman-teman Yang Grade A Warnanya Sudah Kelihatan Tinggal Nanti Kita Besarkan Dan Nanti Kita Sorter Lagi Yaitu Sorter Yang Kedua Teman-teman Untuk Menghasilkan Kualitas Ikan Ikan Kita Sorter Dua Kali Sampai Tiga Kali Sampai Kita Menemukan Yang Benar Bagus Yang High Quality Dan Super Quality Paling Tidak Grade A Ini Saya Sample Saya Taruh Di Panci Plastik Warnanya Kelihatan Mencolok Kalau Kameranya Saya Bagus Pasti Ini Kelihatan Mencolok Lagi Teman-teman Oke Oke Teman-teman Ini Saya Sedang Memindahkan Koi Yang Grade A Tadi Seperti Yang Saya Bilang Ini Saya Akan Besarkan Dan Nanti Saya Akan Sorter Lagi Yang Kedua Dan Sorter Yang Ketiga Untuk Menghasilkan Koi Yang Kualitas Bagus Ini Teman-teman Koi Saya Taruh Di Ember Bulat Kelihatan Cukup Terang Baiklah Teman-teman Cukup Sekian Video Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Semoga Kita Selalu Sihat Kita Selalu Semangat Dan Kita Selalu Mensyukur Nikmat Dukung Terus Channel Saya Supaya Channel Saya Terus Berkembang Dan Terus Mengunggah Informasi Informasi Yang Bermanfaat Informasi Informasi Seperti Ikan Supaya Wawasan Kita Semakin Maju Dan Semakin Berkembang Sehingga Kita Bisa Merasakan Kualitas Hidup Yang Kita Dapat Dari Perjuangan Kita Selama Ini Teman-teman Oke Salam Wira Usaha Sampai Jumpa Termswis Terus 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 Ad Sampai uk Terus Telemah